Pemirsa PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat mencatat pertumbuhan penjualan energi hijau melalui sertifikat energi baru terbarukan atau EBT atau Renewable Energy Certificate atau REC di Jawa Barat. Hingga Juli 2023 total penjualan EBT mencapai 416.333 MWH atau naik 70% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hingga Juli 2023 total penjualan energi baru terbarukan PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat mencapai 416.333 MWH atau naik 70% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 245.367 MWH. Pencapaian itu berkat program sertifikat energi baru terbarukan atau EBT atau Renewable Energy Certificate REC yang diluncurkan PLN. Peningkatan tersebut berasal dari 369 kali transaksi yang dilakukan oleh pelanggan REC PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat. Menurut Susiana Mutia, General Manager PLN UID Jawa Barat, peningkatan penjualan REC ini menunjukkan bahwa REC semakin diminati dan dirasakan manfaatnya oleh pelanggan. Susiana menambahkan 3 unit pelaksana pelayanan pelanggan dengan jumlah penjualan REC terbanyak yakni Purwakarta dan Cikarang. Kolaborasi PLN dengan berbagai golongan pelanggan, baik rumah tangga, bisnis, pemerintahan, maupun industri untuk mempercepat transisi energi di Indonesia, khususnya Jawa Barat, terus bergerak maju. Bahkan hingga Juli 2023 jumlah transaksi penjualan REC Renewable Energy Certificate di Jawa Barat sudah 369 kali. Angka ini sampah dengan jumlah transaksi REC selama tahun 2022. Seperti diketahui, REC adalah salah satu inovasi produk hijau PLN untuk mempermudah pelanggan dalam mendapatkan pengakuan atas penggunaan EBT yang diakui internasional.